Hai teman-teman masih lagi bertemu dengan saya Antonis tamtama panggil saja Pak Anton atau Pak tamta sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih belajar efektif itu ya belajar efektif gimana ya di masa pandemi ini teman-teman ya kita memang harus dituntut untuk belajar jarak jauh ya atau belajar garing ya garing itu dalam jaringan ada istilah lain teman-teman namanya luring luring itu berarti dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya itu offline berarti kita bisa mendownload dulu dari materi dari internet kemudian kita pelajari jadi offline tidak berinteraksi langsung ya teman-teman bagaimana pembelajaran kita supaya efektif ya terutama dalam masa pandemi ini ya pembelajaran jarak jauhnya yang pertama teman-teman ya yang penting adalah kita menyiapkan niat ya atau memotivasi diri caranya bagaimana katakan dalam diri aku mau belajar ini sangat penting teman-teman kalau teman-teman sudah memotivasi diri membangun niat ya maka seluruh proses akan berjalan dengan baik menuju kepada kesuksesan ya karena apa karena aku mau aku memiliki niat aku bisa ya kemudian yang kedua kita harus menyiapkan diri kita ya selain memotivasi diri memenyiapkan diri bagaimana caranya ya mempersiapkan diri itu berarti kalau mau belajar ya paling tidak ya kita harus ya siap secara secara fisik ya ya mandi dululah yang bersih yang rapi berpakaian ya karena apa karena kalau kita sudah menyiapkan diri secara fisik nanti kita secara otomatis akan terbantu ya di samping itu juga kita harus menyiapkan peralatan pembelajaran ya tentu handphone jelas ya yang nanti akan kita pakai untuk dari kemudian buku cetak yang sudah dibagikan kemudian alat tulis buku catatan mencatat itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam proses pembelajaran kenapa karena memori manusia itu terbatas ya Anda mengatakan saya ingatin tapi lihat ya satu hari dua hari kedepan kamu pasti akan lupa ya maka pentingnya mencatat adalah kalau kita lupa kita bisa ambil lagi cetakan kita baca lagi ya kita boleh percaya diri tapi ingat ya kita manusia memiliki keterbatasan maka mencatat itu penting ya terus selain mempersiapkan diri peralatan pembelajaran yang kemudian yang kedua cari tempat yang nyaman untuk belajar ya kita terus kemudian kita juga harus mengikuti proses pembelajaran ya ini penting ya karena proses itu akan menentukan hasil kalau kita tidak mengikuti proses maka hasilnya pasti akan tidak sesuai dengan harapan tentunya ya ikuti panduan bapak ibu guru ya itu penting proses itu ikuti panduannya dengan teliti ya dengan seksama kalau misalkan kurang jelas ditanyakan ya itu menjadi salah satu poin untuk supaya pembelajaran kita efektif terus yang berikutnya kalian membuat catatan rangkuman atas materi pembelajaran ya kalau kalian bisa merangkum sebuah materi berarti kalian sudah grasp sudah apa namanya sudah mendapatkan itu ya sudah bisa untuk menyimpulkan sebuah materi berarti kalian sudah memasukkan itu ke dalam pikiran kalian nanti tinggal baca sedikit Oh Mas langsung cepat ingat ya setelah membuat catatan cobalah buat pertanyaan atas materi yang sudah kamu rangkum itu ya ini teori nya teman-teman kalau teman-teman anak-anakku sudah bisa merumuskan materi sorry merumuskan pertanyaan dari sebuah materi berarti 80% teman-teman atau anak-anak sudah menguasai materi ya karena sembari kita membuat pertanyaan berarti kita sudah bisa menemukan teman-teman langkah berikutnya pertanyaan adalah bertanya kepada guru atau teman untuk meminta penjelasan materi yang belum dipahami ini juga penting teman-teman supaya apa supaya proses pembelajaran kita menjadi efektif kita tidak perlu tidak perlu mengulang untuk yang berikutnya tanya pak ini maksudnya yang ini kalimat ini maksudnya apa Pak atau Ibu maksudnya yang kalimat ini apa gitu ya jadi harus mau bertanya jangan malu-malu kenapa karena kalau malu bertanya pepatah mengatakan sesat di jalan ya karena bertanya adalah membangkitkan pikiran kita ya mau bertanya berarti kita mau berpikir ya ketika kita mau berpikir kita membangun sistem keilmuan kita ya kita menjadi pribadi yang terus bertambah ya keilmuan kita ya kita akan semakin cerdas ya mengetahui banyak hal ya teman-teman yang ketiga apa yang harus kita siapkan pantang menyerah ini lebih kepada hati ya belajar terus-menerus ya belajar dan terus belajar ya kalau ada kesulitan ya namanya kesulitan harus kita lompati kesulitan itu ya jangan menyerah ya jadikan kesulitan itu menjadi peluang untuk semakin maju ya pasti akan menjumpai kesulitan ya apalagi di media pembelajaran dari ya tapi kesulitan kesulitan yang ada itu tidak akan apa namanya kesulitan yang ada itu akan menjadi sarana bagi kita untuk menguji kita ya menguji itu apa untuk lebih teliti ya menguji itu apa untuk lebih tekun ya jadi kesulitan ada berarti kita sedang diuji sekali lagi kesulitan ada itu berarti kita sedang sedang diuji di uji untuk apa di uji untuk lebih teliti di uji untuk lebih takun lebih bersabar ya lebih keras lagi dalam berusaha ya itu kalau kita mengalami kesulitan ya tapi kalau kita mengalami kesulitan ya terus malah berperilaku sebaliknya ya maka kesulitan akan menghancurkan kita ya karena sulit kemudian tidak mau mengerjakan ya kita semakin terbelakang ya tidak berkembang menjadi lebih baik ya terus yang berikutnya ini yang penting juga adalah kita jangan menunda menunda ini menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan kita ya jika ada tugas langsung kerjakan ya apa yang bisa dikerjakan pokoknya langsung kita kerjakan jangan pernah menunda ya sekali kita menunda berarti suatu kesuksesan terabaikan ya sekali kita menunda kita memupuk kegagalan ingat teman-teman ya sekali menunda kita mengabaikan kesuksesan sekali kita menunda kita memupuk kegagalan karena apa teman-teman akan banyak pekerjaan yang menumpuk di belakang sana ya itu mengindikasikan atau mengisyaratkan kegagalan dalam hidup kita maka jangan pernah menunda yang ada langsung kerjakan bisa kerjakan dikerjakan ya bisa bisa teman-teman belajar jarak jauh berarti kita belajar mandiri supaya belajar kita efektif yang bisa menentukan adalah diri kita sendiri ya kalau sekarang dalam proses pembelajaran daring ini ya anak-anak jauh dari guru atau mungkin anak-anak belajar di rumah tanpa ditemani oleh orang tua ya karena orang tua harus bekerja jadi tidak ada yang mengawasi anak-anak secara langsung ya maka diri kalian sendiri yang akan menentukan keberhasilan bukan siapa-siapa ingat teman-teman ini dituntut sebuah kemandirian dalam bersikap ya teman-teman sendirilah yang menentukan masa depan kalian ya bukan orang lain bukan orang tua maka teman-teman sadari ini sebagai sebuah kebutuhan untuk apa untuk semakin maju dan berwawasan ya terus kemudian anak-anak jauh sekalian juga harus mulai membangun niat karena niat ini sangat penting ya tanamkan dalam diri aku mau belajar aku bisa ya tanamkan dalam diri teman-teman ya sekarang saya minta teman-teman untuk mengecamkan ungkapkan dengan keras dan dengan penuh keyakinan aku mau belajar aku pasti bisa aku mau belajar aku pasti bisa silakan teman-teman ungkapan itu dengan penuh keyakinan sekarang teriakkan aku mau belajar aku pasti bisa anak-anakku lakukanlah ini sebelum belajarmu dimulai ya supaya meresap dalam pikiranmu ke dalam seluruh jiwamu dan kepada seluruh alam semesta ini jangan menjadi saksi bahwa kalian memang mau belajar dan mau berusaha teman-teman anak-anakku selamat belajar selamat membangun niat menyiapkan diri pantang menyerah dan jangan menunda serta yang terakhir berpasrah kepada Tuhan Tuhan jadikanlah aku seperti yang engkau kehendaki amin sukses untuk kalian dalam menyongsong dalam menghadapi dalam menjalani proses pendidikan di SMP Yosudarso ini supaya kalian sungguh-sungguh menjadi pribadi yang cerdas terampil dan berkarakter sampai ketemu dalam persiapan-persiapan pembelajaran kita dan proses pembelajaran kita di SMP Yosudarso ini saya Anton Dustam Tama terima kasih sudah mau berproses ya dalam penyegaran ya bagaimana untuk belajar lebih efektif bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati